Halo semua, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama Arisna Dan mari memasak bersama Arisna Kali ini saya akan membuat menu restore lagi Yaitu cumi goreng Bagi yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu Terima kasih Oke, untuk bahan-bahannya Ini saya menggunakan 2 tube Cumi ukuran Lumayan besar ya Diameternya 3 jari Seperti ini Kemudian dipotong Lingkar seperti ini Ketebalannya kira-kira 3-4 ml Atau sesuai selera teman-teman saja ya Kemudian untuk bumbunya Garam, kaldu jamur, lada bubuk Dan bawang putih bubuk Kemudian ini saya menggunakan Tepung bumbu serbaguna Kalau tidak menggunakan ini Juga tidak apa-apa Kemudian Satu putih telur Sedikit susu Ini saya menggunakan susu UHT Tapi sedikit saja ya Kira-kira 40 cc sampai 50 cc Kemudian ada Tepung maizena Dan juga Tepung terigu Oke selanjutnya Selanjutnya kita bumbuin telurnya Kita kasih kaldu jamur Kemudian bawang putih bubuk Garam Garam Dan juga Lada Tambahkan Susu UHT Lalu kita aduk ya Ini susunya tidak kita kasih semua ya Teman-teman Kita aduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan 1 sendok tepung serbaguna Lalu diaduk lagi Sampai tercampur rata Dan tidak bergerindil Oke ini sudah cukup ya Kemudian kita siapkan tepung keringnya Kita masukkan tepung terigu 5 sendok makan Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Dan juga 1 sendok makan tepung bumbu serbaguna Biar tambah gurih Tambahkan bawang bubuk Kemudian kaldu jamur Dan juga lada Aduk lagi sampai tercampur rata Oke ini Ini kita masukkan Cuminya ke tepung kering Ini tepung keringnya Ngambil dari Adonan tepung yang tadi ya Kita ambil seperlunya saja Lalu kita celupkan ke Kocokan telur Bagi teman-teman yang baru bergabung Di channel Rizna D.D.WD Jangan lupa tekan tombol subscribe dulu Dan aktifkan loncengnya ya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi Resep-resep Maupun video terbaru dari saya Oke selanjutnya Kita masukkan Ke tepung kering lagi Kalau mau menggunakan Teknik kocok toples Bisa ya teman-teman Silahkan Kalian cek Di video Ayam filet Di sana saya menggunakan Teknik kocok toples Hasilnya juga bagus Dan keribu seperti ini juga ya teman-teman Oke selanjutnya Kita goreng Dengan suhu minyak sedang Apinya juga sedang ya Jangan terlalu panas Nanti cepat Kosong ya Dan hasilnya kurang bagus Ini kalau beli di restoran Sangat mahal sekali teman-teman Lebih baik kita Membuat sendiri ya Dengan bahan-bahan yang Sederhana Tapi rasanya Sangat enak sekali Oke teman-teman Ini sudah matang Sudah kita balik ya Akan kita angkat Dan kita tiriskan Oke ini sudah siap disajikan Kita cocol Dengan menggunakan Saus cabai Ini rasanya Nikmat sekali Dan sangat keriuk Sangat enak sekali teman-teman Bagaimana teman-teman Setelah mengikuti Proses pembuatannya Sangat mudah bukan Silahkan nanti Dicoba di rumah Semoga resep yang saya bagikan Bisa bermanfaat Dan bisa menambah koleksi Atau menu Di keluarga Tercinta Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Terima kasih Selalu support Jika teman-teman suka Dengan resep Maupun video Yang saya bagikan Jangan lupa Like, comment, share Ke media sosial Yang teman-teman punya Sampai ketemu lagi Insya Allah Di resep Maupun video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye